Intro Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan Dimana kita akan membahas manga dan anime populer Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Record of Ragnarok Yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan terkait SBS Guidebook Record of Ragnarok Perwakilan Dewa Yang mana dia merupakan seorang Dewi yang kemunculannya membuat para lelaki membuka mata mereka Siapa lagi kalau bukan Dewi Aprodit So, daripada penasaran, tanpa basa-basi lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya Dalam manga Record of Ragnarok, kita ditampilkan banyak sekali Dewa Dewi dari Yunani yang mendominasi Valhalla Malah pada awal manga, Dewi yang pertama kali diperlihatkan Dan satu-satunya Dewi yang angkat bicara pada rapat adalah Dewi Aprodit Yang penampilannya membuat mata lelaki melotot Namun pada SBS Guidebook Record of Ragnarok Belum dijelaskan seperti apa detail dari Dewi Aprodit ini Karena dia hanya menjadi penonton Dan di sini, Sensei akan membahas terkait Dewi Aprodit sesuai dengan sejarah, mitologi, dan fakta-faktanya Yang mana Dewi ini merupakan Dewi yang suka wik-wik sama Dewa-Dewa lain di Yunani Dan akan seperti apakah kisah dari Dewi Aprodit ini Dan inilah dia pembahasannya Yang pertama yaitu asal-usul Dewi Aprodit Dewi Aprodit adalah Dewi cinta, kecantikan, seksualitas, kenikmatan, dan prokreasi dalam mitologi Yunani Ada dua legenda beredar mengenai kelahiran Aprodit Versi pertama yang disebut oleh Helmeros dalam Iliad menyebutkan Aprodit adalah putri dari Zeus dan Dione Tetapi legenda ini kurang populer Versi kedua yang didasarkan pada Theogonia Karya Hesiodos menyebutkan bahwa Aprodit dilahirkan dari alat kelamin Uranus Yang dipotong oleh Titan Kronos dan dilemparkan ke laut Alat kelamin itu ditutupi oleh buih laut yaitu Aprols Dan dari buih-buih itulah Aprodit muncul Menurut Plato dalam simposium dua kisah ini benar karena menceritakan dua Aprodit yang berbeda Yaitu Aprodit Urania dan Aprodit Pandemos Yang kedua yaitu kelahiran Dewi Aprodit Aprodit lahir dari buih lautan di dekat Papos Cyprus Setelah Kronos memotong alat kelamin Uranus dan melemparkannya ke laut Sementara para erinya tercipta dari tetesan darah Uranus Hesiod dalam Theogonia menggambarkan bahwa alat kelamin tersebut terbawa ombak ke lautan Dan di sekelilingnya muncullah buih dan dari buih tersebutlah Aprodit terlahir Dalam Iliad, Aprodit adalah anak dari Zeus dan Dione Dalam versi lainnya, orang tua Aprodit adalah Zeus dan Talasa Aprodit tidak memiliki masa kanak-kanak karena dia dilahirkan dalam keadaan dewasa Lalu Zeus khawatir akan kecantikannya yang akan memicu perselisihan di antara para dewa Sehingga Aprodit dindingkahkan dengan Hephaistos Yang ketiga yaitu julukan Aprodit Aprodit memiliki banyak nama lokal lainnya Seperti misalnya Akidalia, Kiteria, dan Kerigo Yang digunakan di daerah tertentu di Yunani Tiap-tiap nama memiliki sedikit perbedaan dalam hal kultusnya Namun secara keseluruhan orang Yunani mengenali kesamaan mereka sebagai satu Aprodit Para filsuf Atika pada abad keempat sebelum Masehi Memisahkan dewa Aprodit menjadi dua Yaitu Aprodit Surgawi atau Aprodit Urania Dengan prinsip-prinsip Transcender dan Aprodit Umum Yang dikenal oleh orang-orang sebagai Aprodit Pandemos Dalam mitologi Romawi, dia dikenal sebagai Penus Orang Yunani juga mengidentifikasikan Dewi Mesir kuno Hathor dengan Aprodit Secara historis, pemujaannya di Yunani berasal dari Atau dipengaruhi oleh pemujaan Dewi Astate di Punisia Yang keempat, yaitu pemujaan Aprodit Pusat pemujaannya ada di Siprus dan Kitira Festivalnya, Aprodisia, dirayakan di seluruh Yunani Terutama di kota Athena dan Korintus Di kuil Aprodit di puncak Akro Korintus Yaitu sebelum Romawi menghancurkan kota itu pada tahun 146 sebelum Masehi Persetubuhan dengan para pendeta wanitanya Dianggap sebagai salah satu cara pemujaan Dewi Aprodit Kuil ini baru dibangun kembali setelah kota itu didirikan lagi di bawah pemerintahan Romawi Pada tahun 44 sebelum Masehi Tetapi, sepertinya ritual kesuburan tetap dilaksanakan di dekat Agora Yang kelima, yaitu kisah percintaan Dewi Aprodit Karena kecantikannya, para dewa takut bahwa Aprodit akan menimbulkan perpecahan di antara para dewa Yunani Oleh karena itulah, Zeus menikahkan Aprodit dengan Hefaistos Namun, Aprodit memiliki banyak kekasih Baik dari kalangan dewa ataupun manusia Yang mana Dewi ini sering sekali berselingkuh Misalnya dengan Dewa Ares Yang mana dia sendiri melakukan hal tersebut Karena melihat kegagahan dari Dewa Ares Kemudian berhubunganlah mereka Yang pada akhirnya ketahuan oleh Hefaistos dan dewa lainnya Lalu, Aprodit juga pernah berhubungan dengan Poseidon Dimana pada saat persidangan Ketahuannya Aprodit yang berselingkuh dengan Dewa Ares Poseidon disini membela Aprodit Tetapi hal itu tidak cuma-cuma Dimana setelah persidangan tersebut Aprodit berhubungan badan dengan Poseidon Kemudian, Aprodit juga pernah berhubungan dengan Dewa Hermes Dimana Dewa Hermes memanfaatkan Aprodit Agar rahasia hubungannya dengan Ares tetap dijaga oleh Hermes Tak hanya itu Aprodit juga pernah melakukan hubungan dengan beberapa manusia Misalnya, Akhises dan Adonis Aprodit juga merupakan topah penting dalam legenda Eros dan Piske Dan juga menjadi ibu angkat sekaligus kekasih Adonis Dikatakan, banyak manusia dan Dewa Minor yang disebut-sebut sebagai anak Aprodit Salah satu putra Aprodit yang terkenal adalah Eros atau Dewa Cupid Aduh, kelakuan para Dewa Yunani ya Minasan Kalau kemarin, di kalangan Dewa Yunani yang sering wik-wik adalah Poseidon Nah sekarang, Dewi yang sering wik-wik adalah Aprodit Pantas aja sih desain dari Record of Ragnarok dari Dewi Aprodit ini Buh, bikin mata semua lelaki melotot Yang keenam Yaitu Aprodit dalam manga Record of Ragnarok Aprodit dalam manga Record of Ragnarok adalah Dewi yang mengusulkan kemusnahan bagi umat manusia Dimana dia mengatakan bahwa umat manusia telah mengotori bumi yang membuat bumi menjadi tidak seimbang Penampilannya sendiri dalam manga Record of Ragnarok memakai pakaian yang minim Yang mana diperlihatkan dada yang begitu besar sehingga ditopang oleh dua patung pria Kemudian pada draft awal, sebenarnya Aprodit akan turun dalam pertarungan Ragnarok Namun pada akhirnya, dia digantikan oleh Poseidon Yang turun di ronde ketiga melawan Sasaki Kojiro Nah itu dia Minasan terkait pembahasan SBS Gatebook Record of Ragnarok perwakilan Dewa Yang dijuluki sebagai Dewi Cinta dari Yunani Siapa lagi kalau bukan Aprodit Dan bagi Minasan yang memiliki pendapat lain, silahkan isi di kolom komentar ya So, tetap saksikan di channel Tao Chan Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Sekian dari Sensei, and bye-bye